Intro Welcome back to my channel So today kali ini aku mau bikin Lasanya ala goleknes Atau lasanya yang dipanggang Gampang banget ya pastinya kalian Udah sering makan lasanya Dan kali ini aku mau bikin Cara paling gampang Buat bikin lasanya So let's get started Yang pertama yang kalian butuhin tuh pastinya ada Bumbu bolognese Nah aku tuh pake bumbu bolognese instan Dari Perfect Gourmet Kalian boleh pake dari merk apapun Merk yang ada di supermarket Banyakan tuh yang bumbu bolognese instan tuh boleh Atau kalo misalnya kalian mau bikin Bumbu bolognese nya sendiri itu juga bisa banget Terserah kalian Terus ini juga ada Lasanya seeds Sama nanti kita bikin Bechamel sauce Segampang itu step by step nya Langsung aja kita bikin Bechamel sauce nya ya Jadi untuk bikin Bechamel sauce Kalian perlu pen Terus Margarin Sama Tepung Sama Susu Kita masukin dulu 3 sendok makan margarin Terus kalo udah nyalain kompornya Pake api yang paling kecil aja Sambil kita masukin 3 sendok makan tepung Ini kita aduk perlahan sampai mengental Nah kalo misalnya udah jadi adonan kayak gini Dia udah bener-bener kental banget Kita masukin susunya Susu UHT cair biasa aja Terus sekarang kita masukin susunya Setengah-setengah aja Atau sesuai keinginan kalian juga gak apa-apa Sambil diaduk pelan-pelan Nih akhirnya jadinya kental kayak gini Kita masukin susunya lagi Nah jadi tekstur bechamel sauce nya bakal kayak gini Tapi nanti kalo misalnya dia udah semakin dingin Nanti dia akan semakin mengental Nah sekarang untuk seasoning nya Kita masukin Ada pala Ini kita pake 1 sendok teh Terus kita masukin 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula Terus kita mix lagi Ini kan dia akan semakin mengental Kita matiin dulu kompornya Nah bechamel sauce nya ini kita diemin dulu Sambil kita manasin bumbu bolok nesnya Nah ini aku pindahin bumbu bolok nesnya ke pan Buat diangetin bentar Sebenernya kalo bumbunya perfect gourmet ini Praktis banget ya guys Jadi direndam aja di air panas itu udah bisa anget Cuma aku lagi males Ngerebus air anget Jadi ini aku manasin bentar aja di pan Terus bumbunya udah instan Gak usah ditambahin oregano lagi Atau garam lagi tuh udah udah ada wangi herbs nya sama udah pas banget gurih-gurihnya Oh iya juga gak perlu nambahin daging giling Karena dia udah pake daging wagyu yang digiling Terus ini sambil aku panasin bentar aja Bolok nesnya di teflon Tuh liat dagingnya bener-bener banyak banget Keliatan super thick Sekarang kita tata di dalam tray Buat pastanya Jadi kita sekarang yang kita harus taruh adalah Pasta sheets ini Nah ini aku pake merek Barilla Itu gak perlu direbus pasta sheets nya Tapi tergantung merek yang kalian gunakan ya Kalo pake merek ini Gak perlu di Gak perlu di apa Gak perlu direbus Tinggal langsung aja taruh disini Nah kalo misalnya kayak tempatnya gini Ini kan ada kayak sisa-sisa di pinggirnya Kalian boleh patahin aja kok pastasihnya It's oke tuh Nanti juga bakal dipanggang Dan bakal menyatu Setelah itu kita layer sama bechamel sauce Nah setelah itu kita parutin keju cheddar di atasnya Setelah itu kita layer lagi pake lasanya Dan kita ulangi terus step-stepnya Sampai si tray nya ketutup semua Nah ini udah layak terakhir Kalo di tray yang aku pake ini Itu aku pake 4 layer Nanti aku tulis di description box Aku pake tray nya ukuran berapa Soalnya aku ini masih belum tau ukuran berapa tray nya Nah di bagian atasnya Biasanya aku paling suka Kalo dikasih keju mozarela Kayak yang banyak banget Jadi pas kita angket tuh kayak melor-melor gitu Nah ini udah aku taruh potongan-potongan keju mozarela di atasnya Terus biar lebih bagus lagi Nanti di atasnya kayak ada efek garing-garingnya gitu Aku parutin lagi pake keju cheddar Yes That's a lot of cheese Going on in here Nah sekarang ini adonan lasanya nya udah jadi Sekarang kita panggang di oven deh guys And here it is guys My fresh baked lasanya Look at that Tuh atasnya udah set banget ya Kayak kejunya udah pasti bakal melor-melor nih kalo kita angket Jadi ini udah aku diemin setelah keluar dari oven Sekitar 10 menit Jadi langsung aja kita cobain sekarang Wah Tuh liat kejunya Melt banget Tuh layer-layernya Dan ini masih anget banget ya Wah ini layer-layernya Buat kalian penasaran Emang bisa empuk ya pasta sheetsnya kalo di oven nih Buktinya nih Bisa dikit-kit coy Ini kayak efek golden rice nya juga enak sih Makanya enak banget Salah satu pasta favoritku tuh rasanya Buat temen-temen buat yang penasaran bikin lasanya tuh susah apa engga Turns out bikin lasanya tuh simple dan gampang banget Dan gak semahal yang kalian bayangkan loh Jadi seloyang ini Itu tuh meskipun kayak pasta sheetsnya mahal Tapi kita tuh gak pake yang terlalu banyak Dan ini udah bisa buat makan 6 orang Jadi gak semahal dan seribet yang kalian bayangkan Buat temen-temen yang udah cobain resep lasanya dari aku Jangan lupa tag at syafiradp di instagram Dan jangan lupa comment, like, and subscribe Thank you and see you on the next video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!